Kita tunggu proses transfernya, untuk file ini lumayan besar, maka prosesnya tidak secepat mengirim gambar atau mengirim video yang berukuran beberapa MB saja. Oke, sudah selesai untuk proses transfernya, disini kita bisa langsung membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mentransfer atau memindah file dari perangkat HP ke perangkat laptop, ataupun sebaliknya dari perangkat laptop ke perangkat HP, tanpa menggunakan kabel data, ataupun tanpa menggunakan bluetooth dan juga tanpa menggunakan share it. Bahkan disini pun kita tanpa repot-repot untuk menginstall aplikasi tambahan pada laptop kita. Oke, disini nanti saya akan contohkan untuk memindah beberapa file dari perangkat Android ke laptop saya. Ini adalah file yang akan saya pindahkan atau saya transfer ke laptop saya. Disini saya akan mengirimkan file PDF dari perangkat Android ke perangkat laptop. Namun disini saya beritahukan kepada kalian, kalian bisa mentransfer atau memindah file apapun dari perangkat Android ke laptop, ataupun sebaliknya dari perangkat laptop ke perangkat Android. Kalian bisa memindahkan beberapa file, misalkan file MP3, ataupun file video, ataupun file-file lainnya, dengan kecepatan transfer yang lumayan tinggi. Jadi kita tidak perlu berlama-lama dalam menunggu proses transfernya. Untuk metodenya, disini kita menggunakan sambungan hotspot pada perangkat Android kita, dan kita sambungkan ke jaringan Wi-Fi di laptop kita. Jadi disini kita cukup menghidupkan penerima Wi-Fi pada laptop kita, dan menghidupkan hotspot pada perangkat Android kita. Namun disini untuk syaratnya, perangkat HP sudah support FTP. Jika pada perangkat HP kalian belum support FTP, kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga di Google Playstore. Mungkin untuk perangkat HP yang sekarang sudah dibekali dengan aplikasi tersebut, yaitu aplikasi bawaan dari perangkat HP-nya. Oke, untuk kali ini disini saya contohkan menggunakan perangkat HP yang termasuk HP jadul. Maka disini kita harus mempersiapkan terlebih dahulu aplikasi FTP-nya. Untuk mendapatkan aplikasi FTP di perangkat Android kita, kita buka saja aplikasi Google Playstore pada perangkat Android kita. Kemudian yang selanjutnya, pada bar pencarian Google Playstore, kita tuliskan FTP Tool. Selanjutnya, kita klik cari, dan kita pilih saja aplikasi FTP Tool. Ini adalah tampilan dari aplikasi FTP Tool. Kebetulan sebelumnya saya sudah menginstall aplikasi tersebut. Karena saya sudah menginstallnya, maka disini sudah ada tombol buka. Jika kalian belum menginstall, disini kalian harus install terlebih dahulu. Jangan khawatir disini untuk ukuran filenya sangat kecil, sekitar 5 MB saja. Untuk mentera survival menggunakan fitur ini, disini kita tidak membutuhkan sambungan internet. Jika kita sudah menginstall aplikasi tersebut, kita bisa matikan data seluler kita. Disini kita cukup hidupkan jaringan hotspot pada perangkat Android kita, dan hidupkan penerima Wi-Fi pada perangkat laptop kita. Oke, langsung saja saya akan mempraktekannya. Disini saya akan buka saja aplikasi FTP pada perangkat Android saya. Karena aplikasi ini baru pertama kali digunakan, disini ada perizinan. Disini kita langsung saja klik izinkan. Pada tampilan pertama, disini untuk statusnya masih tidak ada koneksi, karena kita belum mengoneksikan sambungan hotspot pada perangkat Android kita ke sambungan penerima Wi-Fi pada perangkat laptop kita. Oke, disini langsung saja kita hidupkan hotspot pada perangkat Android kita. Kemudian yang berikutnya, kita hidupkan penerima Wi-Fi pada perangkat laptop kita. Disini masih belum terdetek, kita tunggu saja. Sambil menunggu, disini saya akan hidupkan perekam pada laptop kita agar lebih jelas. Disini saya akan gunakan alat perekam agar penampilan lebih jelas nanti. Oke, disini hotspot sudah aktif pada perangkat Android saya. Disini sudah aktif untuk tethering-nya. Kita tunggu hingga tersambung. Dan disini akhirnya sudah tersambung. Sudah ada perangkat yang tersambung dengan hotspot perangkat Android saya. Disini dapat kita lihat, untuk Wi-Fi pada perangkat laptop saya sudah tersambung ke hotspot perangkat Android saya. Namun disini ada keterangan, no internet. Yang artinya, untuk perangkat tersebut tidak menyambungkan data selulernya. Jika sudah tersambung seperti ini untuk langkah berikutnya, kita kembali ke aplikasi FTP tool pada perangkat Android kita. Disini kita perhatikan IP-nya. Disini tertera IP dan port-nya. Kemudian, untuk jalur bersamanya menggunakan storage yang kita bisa tentukan semau kita. Oke, disini untuk memulai, kita langsung saja klik tombol mulai. Setelah kita mengklik tombol mulai, maka disini statusnya sudah berjalan. Untuk langkah berikutnya, kita tunggu hingga beberapa detik. Setelah itu, kita buka file explorer pada laptop kita. Oke, kita lanjut. Kita buka saja untuk explorer pada laptop kita. Agar lebih jelas tampilannya, disini saya akan gunakan perekam layar sebagai tampilan. Setelah kita membuka file explorer pada laptop kita, disini kita pilih TIS PC. Kemudian yang berikutnya, disini kita perhatikan bagian bar TIS PC. Disini ada bar TIS PC. Disini kita pilih saja atau kita klik saja. Yang selanjutnya, pada bagian bar TIS PC, kita tuliskan FTP yang terdapat pada aplikasi FTP tool pada perangkat Android kita. Disini kita harus memasukkan IP FTP yang sama dengan perangkat Android kita. Oke, kita langsung saja. Kita masukkan FTP-nya. Sambil menunggu memasukkan FTP, disini saya ingin ingatkan kepada kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial yang menarik ke depannya. Oke, kita lanjut. Disini saya akan masukkan saja FTP sesuai yang ada di aplikasi. Disini dalam memasukkan FTP, jangan sampai keseliru terutama bagian angka-angkanya. Setelah kita memasukkan FTP tersebut, untuk langkah berikutnya, disini kita tinggal klik saja tombol enter pada perangkat Android kita. Jika terjadi seperti ini, disini ada keterangan TIS folder is MPT, kalian jangan khawatir. Karena ini hanya masalah storage yang belum kita atur. Pada settingan storage, pada sambungan bersama, kalian belum menentukan folder-folder yang ada isinya. Maka terlebih dahulu kita harus menyetting bagian storage-nya. Untuk menyettingnya, disini kita buka saja atau kita kembali saja ke aplikasi FTP tool pada perangkat Android kita. Oke, kita kembali ke aplikasi FTP tool. Disini pada aplikasi FTP tool ada titik 3 bagian pojok kanan atas. Disini kita tap saja bagian icon titik 3 pojok kanan atas. Setelah muncul menu baru, disini kita pilih bagian jalur bersama. Kemudian pada menu jalur bersama, disini kita tap bagian telusuri. Yang selanjutnya, disini kita tinggal tentukan folder yang terdapat file yang akan kita transfer. Oke, disini kita tap dokumen. Kemudian yang selanjutnya, disini kita tinggal pilih penyimpanan mana yang terdapat file yang akan kita transfer. Dan yang berikutnya, untuk tahap akhir, disini kita tinggal klik atau kita tap bagian pilih. Kemudian yang berikutnya, kita tap kembali bagian tombol mulai. Karena disini kita akan mengulang prosesnya. Oke, kita tap saja, mulai. Setelah statusnya berjalan, disini kita tunggu beberapa detik. Dan kita buka kembali file explorer pada laptop kita. Seperti tadi, disini kita pilih disk PC. Kemudian pada bar disk PC, kita masukkan kembali FTP yang tadi. Setelah itu, klik tombol enter. Dan disini dapat kita lihat, untuk folder-folder pada perangkat Android kita sudah terbaca di perangkat laptop kita. Disini kita tinggal membuka folder yang terdapat file yang akan kita transfer ke laptop kita. Tadi untuk file yang akan saya transfer berada di folder download. Maka disini saya buka folder downloadnya. Pokoknya disini kalian tinggal menyesuaikan di folder mana terdapat file yang akan kalian transfer. Oke, langsung saja disini saya akan buka folder download. Sudah terlihat untuk filenya. Untuk mentransfer file dari perangkat Android ke perangkat laptop disini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Kalian bisa mentransfer banyak file. Misalkan kalian ingin mentransfer 10 file pun dalam 1 kali bisa. Untuk mentransfer banyak file, kalian bisa gunakan metode block seperti ini. Namun jika kalian ingin mentransfer satu file saja, kalian bisa langsung klik kanan. Setelah klik kanan, disini kita pilih copy. Yang berikutnya kita tinggal menuju folder target di mana kita akan menyimpan file tersebut pada laptop kita. Disini saya akan simpan di disday, namun saya akan membuat folder baru. Di sini saya namakan foldernya dari HP. Selanjutnya, disini kita tinggal paste. Kita tunggu proses transfernya. Untuk file ini lumayan besar, maka prosesnya tidak secepat mengirim gambar atau mengirim video yang berukuran beberapa MB saja. Oke, sudah selesai untuk proses transfernya. Disini kita bisa langsung membukanya. Ini adalah file yang tadi saya transfer. Kemudian yang berikutnya, disini saya akan praktekkan cara mentransfer atau memindah file dari perangkat laptop ke perangkat HP kita. Untuk cara-caranya, hampir sama seperti tadi. Yang pertama, kita cari file yang akan kita transfer ke perangkat Android kita. Kemudian kita tinggal menentukan target folder yang ada di perangkat Android kita. Oke, kita langsung saja praktekkan. Saya akan contohkan mentransfer file dari perangkat laptop ke perangkat HP Android. Oke, ini untuk file gambarnya yang akan saya transfer ke perangkat Android saya. Disini seperti tadi, kita bisa blok ataupun kita bisa klik kanan. Kalau untuk memindah file, disini kita pilih menukat. Kemudian kalau ingin meng-copy, kalian pilih saja bagian copy. Kemudian setelah ditentukan, kita tinggal menuju folder yang berada di perangkat Android kita. Untuk menuju folder perangkat Android kita, seperti tadi, kita ketikkan saja FTP di Bartis PC. Yang berikutnya, disini kita tinggal tentukan folder target di mana kita akan menyimpan file yang akan kita transfer. Disini saya akan contohkan, saya akan tentukan saja folder DCIM. Oke, disini saya akan gunakan folder kamera. Selanjutnya, setelah kita menentukan targetnya, kita tinggal klik kanan dan kita pilih paste. Atau disini, lebih cepatnya kita bisa gunakan Ctrl V. Untuk lebih cepat, kita bisa gunakan tombol CTR plus V. Maka file sudah berhasil ditransfer dari perangkat laptop ke perangkat HP kita. Ini karena file gambar, prosesnya sangat cepat. Demikianlah cara untuk men-transfer file dari perangkat Android ke perangkat laptop kita. Ataupun sebaliknya, dari perangkat laptop kita ke perangkat Android tanpa menggunakan kabel data, tanpa menggunakan Bluetooth, ataupun tanpa menggunakan share it. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!